Hai terima kasih teman-teman dadah gitu gimana dadah hahaha ada suara mercon ya dek long mercon itu enak ya lihatin pemandangan pagi seru ya tapi apa kita bikin long lagi Oh iya itu ada sih kaleng susu kaleng susu itu ada empat tapi enggak tahu udah dibuang mami apa enggak Mam Mami jangan dibuang kaleng susunya ngantai buat sesuatu nyantai bahas ini bocil jangan Hai balagi wah kalau enggak puasa nih ambil meja terus ngopi mantap ya bikin sarapan indomie kita bikin indomie ini di sini ya besok kalau udah nggak puasa ya itu April tapi udah nggak puasa tapi bukannya puasa tuh April harusnya enggak tahu kenapa harus Maret kan lumayan udah Maret udah selesai udah berapa hari Maret ya kan berarti tinggal sekarang udah tanggal 2 April Hai ya kan Oh iya sepil dong kursinya gimana enak enak ya cerita 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 ya kalau itu kan harus rata enak ya kalau kalau ini nih harus bawahnya harus harus dibikin rata biar enak kursi apapun ya kalau digituin ya sama Kak 130 ini harganya 80 kalau nggak salah satu ton bisa nggak hehehe satu ton Abi yang satu ton satu ton tuh 100 kg nggak tahu satu kental 100 kilo itu ya satu kental itu 100 kilo kalau satu ton ya berapa kental itu bergintil-gintal Hai ayo gimana ngereviewnya pertama gampang tapi kalau mukanya karena portable bisa dilipat ya terus ini nyaman bodoh nyaman bodoh tapi susah kayak gini iya nggak bisa terlalu kayak iya kan adik ini adik review ini adik ya terus terus gimana ini juga sama kakak iya tapi bukan luntur bisa ngelupas kalau udah lama karena kan besi kan kainnya tebel nih ini kainnya tebel kalau 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 apa spesifikasinya ini tahan 130 kalau abis berapa abis kan beratnya Bapak Torik itu 500 kilo Hai terus bisa dibawa kemana-mana ringan coba kakak bisa ngelipat ya ringan enggak Buat jari pun aku bisa enggak 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 cara ngelipatnya gimana Oh cuma digituin doang terus dimasukin terus bukanya kalau mau pakai nah ini kelemahannya kalau kursi lepat ini pertama enggak boleh duduknya kayak kita duduk di sofa lari lompat long truck gitu enggak boleh penyok bisa peok karena kan memang fungsinya enggak bisa untuk kayak gitu ya duduknya lon-lon tapi masih kuat buat nahan ya cuma itu aja terus kulit apa catnya sewaktu-waktu juga bisa melupas gitu karena jangan sampai jangan sampai kena air kalau kemah kalau kemah beneran jarang bawa kayak gini orang-orang enggak jarang banget ya berat ini cukup berat jadi orang-orang padahal suka lesean cari batu buat duduk itu ada yang lebih lipat lagi jadi cuman kayak kayak apa namanya kalau orang Amerika itu itu ngomongnya jodok Amerika Itali Eropa itu kalau ngomong jodok gitu kalau jodokan itu namanya jodokan itu hahaha kata nenek jodok kita nggak bisa ngerti kok itu bisa disayu jodok itu kalau kalau orang kalau orang Jogja kan bilangnya dingklek tapi dingklek portable bisa di bisa dikecilin itu kayak jadinya kayak cuman kayak apa bola kecil gepeng gitu nah biasanya orang bawa itu karena itu ringan jarang bawa kayak gini ini lumayan berat kalau untuk naik gunung yang berapa 1000 mdpl 2000 mdpl berat ini cocoknya buat santai-santai mengambil nyatin pemandang gimana caranya enggak biar enggak berat diapain tiga tiga orang kan ini ada kursi dan dua kursi orangnya bawa ada kursi satu meja tiga orang bawa drone hahaha satu ditantelin kursi satu lagi ditantelin kursi terus satu lagi ditantelin tiga orangnya yang meja enak duduk enak duduk enak duduk enak duduk enak awas-awas coba pegang coba kalau yang dibelakang apa namanya sawah itu lebar gini habitar disitu enaknya nongkrong itu disana kanan kiri dapet kontak ini cerita apa sih Oh iya kemarin adiknya petasan iya melihat mer分, Ya, suaranya full begitu Buat eh Tuh Dini kakak kayak kayak nyeritainya apa gitu loh eh jangan diajarin batuk-batuk itu merconnya bunyi dor gitu ya jangan nanti ada ikut-ikutan tuh Kak tuh kamu mana aneh-aneh toh ini ceritanya kan spot podcast sama adik ya adik yang wawancarain Hai jadi gimana dimana eh kakak dur gimana kakak tidur gimana dek ditujuin deh dua tujuh les emang takut lihat apa lihat takut apa adik tuh takut apa emang kamu masih lihat kuyang enggak kan iya itu apa kembang api kembang api bunyi iya belum api lem nanti dilem pakai lem kasel itu bisa tapi enggak meleleh ini beli kapan ya sebelum sebelum ke Lombok belum ada tahun tuh ponanggurnya udah ada yang bu bunganya ada yang cantik tuh udah mudahan buahnya bagus tapi bunganya banyak sih Kak yang sebelah kanan ini bunganya udah mulai kelihatan tapi aku ngaduk kesana itu kiri ya kiri eh no no jangan naik-naik jangan naik-naik tuh gimana deh abang tuh telur siput air siput air oh iya telur keong emas itu namanya telur keong emas itu telur keong emas itu warnanya pink warnanya kenapa dibawa emas kan agak kuning-kuning kemasan kan eh pamitan dulu terima kasih teman-teman udah nonton podcast aku bersama adikku gitu adik adik bisa nggak terima kasih teman-teman dadah gitu gimana Tadah. Tadah.